Intro Assalamualaikum Wr Wb Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Bagaimana kabar teman teman semua Semoga selalu sehat dan melimpah Rizkinya amin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Tentang bagaimana cara Meng input Atau memasang keyboard Yang luar biasa keren Bisa mengartikan Semua Tulisan teman teman Ke berbagai Bahasa di belahan dunia Bagaimana caranya Sebelum kita Ke tutorialnya teman teman Jangan lupa like komen Dan subscribe serta Silahkan bagikan ke teman teman kalian Supaya semakin banyak orang yang bisa Mendapatkan manfaat dari video ini Langsung saja kita ke tutorialnya Nah pertama kita ke Aplikasi Playstore teman teman Ya Disitu teman teman bisa Ketik Keyboard Oke Keyboard Keyboard ini adalah keluaran dari Google Kalian bisa langsung download saja Aman ya Tidak berbahaya Atau apalah Yang jelas keyboard ini aman Setelah selesai di Download Sebelum kita gunakan keyboard itu Kita pergi dulu ke pengaturan Nah setelah di pengaturan Kalian klik Management umum Dan kalian klik Wahasa dan input Selanjutnya kalian pilih Keyboard default Ya Jadi kalian Pilih Keyboard ya Keyboard Oke setelah kalian pilih keyboard Silahkan kalian keluar lagi Dan kita bisa langsung tes di Aplikasi Whatsapp Oke Kita langsung saja tes ya Saya menulis Halo Apa kabar Oke Halo apa kabar Ini Biasa ya Ini belum Kita gunakan Jurusnya Terus bagaimana jurusnya Supaya tulisan kita itu Bisa langsung Diterjemahkan Oleh keyboard ini Caranya adalah Di sebelah Kanan Titik tiga ini Ada huruf Atau ada Tanda huruf G Kita klik saja Nah Setelah di klik Itu akan keluar Di atas ini Indonesia Atau Inggris Ya Jadi Tulisan Indonesia Akan diterjemahkan Ke Inggris Kita akan Tulis Halo Apa kabar Nah Otomatis Langsung Diterjemahkan Ke dalam bahasa Inggris Selanjutnya Kalau Kita mau coba Ke bahasa lain Seperti bahasa Arab Ya Kita coba Bahasa Arab Halo Apa kabar Apa kabar Apa kabar Ya Ya Dengan otomatis Sudah Diterjemahkan Ke dalam bahasa Arab Ya Selanjutnya Ke bahasa lain Coba ya Bahasa Jepang Jepang Nah Nggak tahu tulisannya kan Saya juga Nggak tahu Kemudian Saya akan Saya akan coba Ke bahasa Jawa Halo Apa kabar Nah Dengan sendirinya Diartikan ya Halo Pye kabare Itu kalau bahasa Jawa Terima kasih Terima kasih Bahasa Sundanya Hatur Nuhon Kalau bahasa Inggrisnya Thank you Ya Baik Terima kasih Kemudian Sama teman-temannya Semoga Tips kali ini Bermanfaat Bagi kalian semuanya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kemudian Kalian Bagikan ke teman-teman Kalian Supaya Semakin banyak Orang yang mendapatkan Manfaat dari video ini Dan akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh